Intro Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Yang menariknya isu hari ini ialah Apabila Muhyiddin Yassin kini dalam keadaan paling kritikal 17 adun pembangkang yang berada di Pahang Kini mengikrar taat setia kepada Sultan Letak keyakinan sepenuhnya kepada polis untuk menyiasat Muhyiddin Saudara-saudara sekalian ini petanda bahawa Adun di Pahang pun tidak bersetuju Ataupun mungkin menyokong kerajaan Pahang Melalui istana Pahang untuk menyiasat Muhyiddin melalui laporan polis Maknanya mereka juga tidak menyebelahi Muhyiddin Mereka sebenarnya seakan-akan menyebelahi Kepimpinan ataupun istana Pahang Ini apabila 17 adun pembangkang tersebut telahpun mengistiharkan Ikrar setia kepada Sultan Yang inilah yang kita suka Seperti inilah yang sepatutnya berlaku Bukan seperti yang telah diucapkan oleh Muhyiddin Perikatan Nasional PN Blok Pembangkang yang menyandang 17 daripada 47 kerusi Dalam Dewan Undangan Negeri Dun Pahang Hari ini mengikrarkan Taat setia kepada Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafabilah Shah Ikrar berkenaan juga kepada Tengku Ampuan Pahang Tengku Aziza Aminah Maimuna Iskandaria Dan Tengku Mahkota Tengku Hasan Al-Ibrahim Al-Mustafabilah Shah Dizahirkan melalui satu kenyataan Yang dikeluarkan Ketua Pembangkang Dewan Undangan Negeri Pahang Datu Seri Tuan Ibrahim Tuan Man Dalam kenyataan itu Tuan Ibrahim yang juga timbalan Presiden PAS Memaklumkan Adun PN Pahang menyokong Tita Tengku Mahkota yang mahu Siasatan dijalankan berhubung Ucapan Pengurusi Perikatan Nasional Merangkap Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin Kami meletakkan keyakinan sepenuhnya Kepada pihak polis bagi menjalankan Tugas dan semua pihak Tidak perlu menimbulkan polemik Serta hendaklah akur terhadap Tita Tuan Ku Katanya yang juga Adun Cuka Kenyataan Tuan Ibrahim itu Menyusul sehari selepas Speaker Dewan Undangan Negeri Pahang Datu Seri Muhammad Syakkar Samsudin meminta semua adun negeri itu Menyatakan pendirian berhubung Kenyataan Muhyiddin Kerana Sultan Pahang adalah sebahagian Daripada Dewan Perundangan Negeri Selain itu Tegas Muhammad Syakkar Isu itu juga membaibitkan Air Muka dan Maruah Rakyat Pahang Yang sentiasa menjunjung Tita Baginda Sultan Yang menjadi payung negeri Dewan Undangan Negeri Pahang Mengandungi 47 kerusi Termasuk 5 adun lantikan Daripada 17 adun pembangkang Pas menyandang 15 kerusi Dan 2 lagi diwakili bersatu Baki 20 kerusi lagi Termasuk 3 adun lantikan Di sandang Barisan Nasional Dan 10 yang lain Termasuk adun lantikan Diwakili Pakatan Harapan PH Sabtu lalu Menteri Besar Pahang Datu Seri Wan Rosdi Wan Ismail Meminta pihak Berkuasa mengambil tindakan Sewajarnya terhadap Muhyiddin yang didakwa Secara sengaja Mencetuskan suasana Tidak harmoni Dan menyentuh Isu tigar Dengan dalam Kempen politik Di Negeri Naib Presiden UMNO itu Dilaporkan berkata Beliau kecewa Dan terkilan Dengan ucapan Muhyiddin Ketika berkempen Pada PRK Den Dun Negeri Yang secara biadab Menyentuh Kewibawaan Sultan Pahang Ketika Beginda Berkhidmat Sebagai yang di Pertuan Agong Ke-16 Sekian dulu Untuk kali ini Jangan lupa Tinggalkan komen anda Sila tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye Salam sejahtera Terima kasih kerana bersama Dengan saya Di Nazeline Unity Channel Dari semalam Orang mula Berteriak Dan menjerit Melalui Tulisan di media sosial Memohon Supaya Gelaran Tan Sri Muhyiddin Ditarik Balik Mula-mula Semalam Hanya netizen Yang berang Marah Dengan tindakan Muhyiddin Yassin Yang seakan-akan Memperlekeh Dan menghina Tindakan Kebua Duliang Mahamulia Mantan Yang di Pertuan Agong Malaysia Mereka Netizen Marah Dengan tindakan Muhyiddin Mengulas Ataupun Mengungkit Semula Pelantikan Perdana Menteri Anwar Ibrahim Kelihatan Di sana Seakan-akan Muhyiddin Tak puas hati Dia tidak Dilantik Jadi Perdana Menteri Akhirnya Apabila Netizen Selesai Memberikan cadangan Supaya Gelaran Tan Sri Untuk Muhyiddin Ditarik balik Kini Akhirnya Benar-benar Apa yang Disangka Hampir Terjadi Apabila Timbalan Speaker Pahang Menyatakan Tarik balik Tan Sri Muhyiddin Kamu tahu tidak Timbalan Speaker Ini bukan Kecil Kuasanya Kuasanya Sangat besar Kuasanya itu Sangat-sangat Berpengaruh Pengaruh Pengaruhnya Sangat besar Dalam Kerajaan Negeri Pahang Jadi Kalau Timbalan Speaker Pahang Pun Sudah Memberikan Nasihat Supaya Gelaran Tan Sri Muhyiddin Itu Ditarik balik Agak-agaknya Apa akan Jadi Timbalan Speaker Pahang Li Chen Menggesa Agar Gelaran Tan Sri Yang diberikan Kepada Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin Ditarik balik Sebelum Kita Teruskan Apa pendapat Kamu Adakah Anda Setuju Dengan Gesaan Timbalan Speaker Pahang Ini Yaitu Gelaran Tan Sri Yang telah Diberikan Kepada Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin Ditarik balik Ada Ramai Netizen Yang Sangat-sangat Setuju Menurut Li Ini Kerana Kenyataan Pengurusi Perikatan Nasional PN Yang didakwa Memperleke Peranan Sultan Pahang Sebagai Yang di Pertuan Agong Sebelum Ini Dalam Pelantikan Perdana Menteri Selepas Pilihan Raya Umum Ke-15 Telah Pun Mengelirukan Rakyat Kenyataan Terbaru Beliau Yaitu Muhyiddin Yang mendakwa Bahawa Kenyataan Beliau Di Cerama PRK Negeri Tersebut Adalah Berdasarkan Fakta Dan Beliau Tidak Bersalah Dalam Menuduh Agong Tidak Melantiknya Sebagai Perdana Menteri Walaupun Kononnya Mempunyai Majoriti Yang Mencukupi Adalah Satu Lagi Kenyataan Yang Tidak Bertanggung Jawab Dan Mengelirukan Orang Ramai Kenyataan Muhyiddin Bukan Sahaja Mencabar Keputusan Agong Tetapi Juga Coba Menimbulkan Kekeliruan Dalam Kalangan Rakyat Gelaran Tan Sri Adalah Satu Penghormatan Yang Tinggi Dan Ia Hanya Layak Diberikan Kepada Mereka Yang Benar-benar Menjunjung Nilai-nilai Yang Murni Dan Menghormati Asas-asas Kenegaraan Kita Katali Semasa Berucap Dalam Cerama PRK Negeri Muhyiddin Mempertikaikan Alasan Dia Tidak Dijemput Oleh Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah Untuk Mengangkat Sumpah Sebagai Perdana Menteri Meski Menurutnya Dia Mempunyai Sokongan Yang Cukup Susulan Itu Tengku Mahkota Pahang Tengku Hasan Al-Ibrahim Alam Shah Menggesa Polis Untuk Bertindak Tegas Terhadap Presiden Bersatu Itu Mengulas Lanjut Li Berkata Sebagai Pemimpin Yang Pernah Memegang Jawatan Kanan Kerajaan Muhyiddin Harus Menunjukkan Contoh Dan Menghormati Prinsip Perlambagaan Malangnya Muhyiddin Beliau Memilih Untuk Menyebarkan Maklumat Yang Salah Dan Mengelirukan Sekaligus Membuktikan Bahawa Beliau Tidak Layak Memegang Gelaran Tertinggi Negara Tidakan Muhyiddin Ini Bukan Saja Mencemar Institusi Diraja Tetapi Juga Berpotensi Menghancurkan Kepercayaan Rakyat Terhadap Sistem Demokrasi Berperlembagaan Yang Kita Amalkan Katanya Oleh itu Saya Menggesa Agar Gelaran Tan Sri Beliau Ditarik Balik Sebagai Satu Tindakan Tegas Untuk Mempertahankan Maruah Dan Kedaulatan Negara Kita Katali Muhyiddin Dikurniakan Gelaran Tan Sri Pada Tahun 1988 Oleh Yang Dipertuan Agung Ketika Itu Yaitu Almarhum Sultan Johor Sultan Iskandar Sultan Ismail Berapa Komen Daripada Datizen Berkait Isu Ini Ialah Red Perut Kata Please Lakukan Dengan Segera Kata Mereka Lagi Sekian Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Bye